selamat pagi teman teman jadi sekarang ini saya lagi mempersiapkan makanan untuk burung rangkok ini anakan rangkok ini kita kasih pepaya ini pepayanya kualitasnya yang bagus kalian bisa lihat merah seger ini kita mau kasih makan anak rangkok badak ini kita kasih telur juga ini makanannya itu seperti ini kita ada tomat juga ada telur ada pepaya sesekali kita kasih juga anak ayam itu anak ayam di OC untuk puding dia ini kita potong-potong dulu seperti ini oke teman teman jadi sekarang kita lagi otw atau menuju ke kandangnya nah ini saya sama keeper saya kita mau menuju ke kandangnya untuk kasih makan burung anak anak burung rangkok badak oke kita lihat sekarang kita udah sampai di kandangnya teman teman ini area rangkok ya jadi disini ada rangkok papan rangkok badak ada rangkok julang emas juga dan disini ada anakannya kita kasih makan di kandangnya ini juga cukup besar sih kalau untuk rangkok ini disini kita kasih makan Terima kasih. Nah ini sengaja saya letak di gandang kecil dulu karena supaya dia enggak kena hujan ya karena dia masih terbangnya itu belum terarah kita ambil dulu. Nah ini anakannya juga udah lumayan besar tuh ini ada dua ikor kita anakkan rangkuk dan ini akan kita jinakin jadi harus sering-sering dilatih kasih makan langsung seperti ini. Nah untuk burung rangkuk ini dia makan cukup banyak ya teman-teman terus dia itu makan terus enggak lama tuh bera makan enggak lama tuh bera jadi makannya memang agak banyak. Oke teman-teman jadi berhubung disini tuh susah banget matahari karena musim hujan Jadi ini saya jemur dulu nah ini kita jemur dulu burungnya ini ada satu lagi ini masih keanakan semua ya kita jemur sekalian kita kasih makan juga. Nah ini makanannya sama pepaya juga tuh kita mau kasih makan dulu makanannya pepaya dan ada tomat. Dan anakan rangkuk ini memang harus sering-sering dijemur atau sering-sering kena matahari ya teman-teman jadi supaya burungnya itu tetap sehat gitu. Nah ini kita kasih makan seperti ini nanti setelah dijemur setelah makan kita masukkan ke kandang besar lagi untuk dilatih gitu ya. Karena di kandang besar itu agak susah kena matahari jadi harus pintar-pintar ketangnya jemurnya gitu. Nah ini saya suruh dia makan sendiri ya teman-teman jadi dia sebenarnya udah bisa makan sendiri juga cuman kalau kita mau jinakin kita kasih makan lewat tangan gitu ya ini hanya untuk melatih dia aja sih supaya dia lebih jinak ke kita juga. Ini pas kita ngasih makan kalau kena tangan kita lumayan sakit ya teman-teman tuh karena dia kuat juga sih gigitnya ini. Jadi inilah sekalian kita jemur sekalian kita kasih makan supaya dia jinak terus nanti kita latih dia terbang juga ya. Kita akan latih terus sampai dia betul-betul jinak. Terima kasih telah menonton! 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 Ya teman-teman jadi mungkin sampai disini dulu untuk video kali ini nanti untuk perkembangannya saya akan update lagi. Dan jangan lupa subscribe channel ini dan ikuti terus channel ini. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video-video saya.